Halo teman-teman semua, kali ini saya akan mengkampanyekan Gemaya, gerakan makan ayam Indonesia Perkenalkan, nama saya Rini Utami, saya salah satu mama muda di Indonesia Yang akan berkontribusi besar untuk keluarga saya sendiri dan juga untuk kalian semua Saya akan menjelaskan beberapa poin penting manfaat daging ayam untuk keluarga kita dan tentunya untuk pertumbuhan anak-anak kita Kalian tau gak sih apa itu Gemaya? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, Gemaya adalah gerakan makan ayam Indonesia Sesimpel itu kan? Tapi kalian tau gak sih, gerakan ini memiliki tujuan yang sangat mulia Mengingatkan kita betapa pentingnya mengkonsumsi daging ayam Di sisi lain, Gemaya juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan daya beli ayam pada masyarakat Indonesia Sehingga bisa membantu kelangsungan bisnis para peternak ayam di seluruh Indonesia Kampanye ini secara tidak langsung juga memiliki dampak yang baik untuk perekonomian Indonesia yang akhir-akhir ini terguncang oleh pandemi Kenapa sih makan ayam itu penting untuk kita? Peningkatan gizi dalam negeri adalah program yang dicalangkan pemerintah untuk memberantas panting dan mendorong sumber daya manusia yang berkualitas Motif Prof. Dr. Insinyur Hardin Syah MS selaku Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia Dalam paparannya mengatakan bahwa bangsa ini memiliki tiga masalah Yaitu kekurangan gizi, kelaparan tersembunyi, dan kegemukan Kekurangan gizi juga menyebabkan pertumbuhan anak menjadi terhambat atau disebut dengan stunting Yang menjadi fokus pemerintah saat ini Salah satu cara untuk memberantas masalah ini yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi Salah satunya protein sebagai zat gizi makro Tambahan lainnya yaitu asupan vitamin dan mineral tertentu Nah, kalian tau gak sih? Stunting menjadi salah satu persoalan yang terjadi karena kurangnya asupan gizi Terutama terjadi pada anak-anak Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Konsumsi daging di Indonesia hanya 12,79 kg per kapita per tahun Sedangkan di Malaysia bisa mencapai 38 kg per kapita per tahun Kondisi ini menyebabkan pasokan daging ayam di Indonesia jadi berlebih Produksi daging ayam di Indonesia juga mencapai 3 juta ton Sedangkan kebutuhan di Indonesia 2,2 juta ton Sehingga ada kelebihan pasokan 80 ribu ton Nah, berlebihan banget kan teman-teman? Oh iya, kalian harus tau bahwa ayam adalah sumber protein yang murah dan masih terjangkau Bila dibandingkan dengan protein hewan lainnya Nah, mulai sekarang ayo kita makan ayam dan bantu para peternak ayam di Indonesia Sekarang aku ada tips nih untuk teman-teman semua yang bingung memilih ayam segar di pasar Pertama, bau Ayam yang segar seharusnya tidak menimbulkan bau Periksa juga bagian dalamnya jika ingin membeli ayam utuh Kedua, warna Dari warnanya, daging ayam yang segar dan yang tidak terlihat berbeda Daging ayam yang segar berwarna merah muda, tidak abu-abu atau menghitam Jika kulit dan dagingnya terlihat putih kemerahan, tandanya masih segar Ketiga, tekstur daging Daging yang padat atau kenyal adalah ciri ayam yang masih segar Jangan memilih daging ayam yang jika dipegang, dagingnya terlalu lembek, berair, dan akan hancur Jangan pilih yang bengkak atau terlalu keras Bisa jadi telah disuntik oleh penjual supaya lebih berat Keempat, tidak banyak darah Pilih ayam yang tidak mengeluarkan banyak darah Ayam yang masih berdarah-darah menunjukkan ia ditangani dengan cara kasar Dan resiko kontaminasi bakterinya jauh lebih tinggi Atau bisa jadi ayam ini telah dibekukan dan dicairkan selama beberapa kali Oh iya, karena akhir-akhir ini cuacanya sering hujan Aku rekomendasiin kalian untuk mengolah menu sup ayam Nah, aku taunya menu ini dari websitenya Gemaya Ternyata emang enak dan sesimpel itu bikinnya Nah, tadi kan aku udah jelasin ya Mulai dari manfaat makan ayam Cara memilih daging segar Dan menu olahan ayam yang enak pas musim hujan Jadi, buat kalian semua tidak ada alasan ya Untuk tidak makan ayam